Imam Malik bin Dinar, salah satu ulama yang masih tergolong tabiin, orang-orang yang menjumpai para sahabat dan beriman. Namanya sangat terkenal dan begitu populer dalam sejarah ulama sufi. Imam Malik bin Dinar merupakan salah satu ulama yang sangat zuhud. Apa saja yang membuat hatinya lupa kepada Allah, akan ia tinggalkan. Semua hidupnya ia dedikasikan hanya untuk Allah dan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Segala pujian yang disampaikan orang lain kepadanya tidak membuatnya terlena, begitu juga dengan segala hinaan tidak membuatnya terluka. Ia benar-benar melupakan dunia dan segala kesenangannya, dan hanya fokus dengan Tuhannya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai ulama ahli hadits. Kontribusi dan sumbangsihnya untuk perkembangan sabda-sabda Rasulullah itu sangat besar dan banyak. Imam Ad-Zahabi dalam kitabnya menampilkan beragam komentar ulama tentangnya. Imam Malik bin Dinar hidup satu zaman dengan Imam Malik bin Anas, dan masih menjumpai Sayyidina Ali, suami Sayyidah Fatimah As-Zahro. Sedangkan tahun kelahirannya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muhammad Arobi dalam kitab, Tariku Maulidil Ulama Wawafayatihim, menerangkan bahwa ia wafat pada tahun 129 Hijriah. Kendatipun demikian, Malik bin Dinar pernah memiliki sejarah kelam yang jarang dirasakan oleh para ulama dan tabiin pada umumnya. Kisah ini bisa menjadi inspirasi kepada orang-orang saat ini, bahwa seperti apapun perjalanan hidupnya, tidak menjadikannya masa depan yang kelam, Malik bin Dinar lah buktinya. Malik bin Dinar lahir dari keluarga kaya, dan masih termasuk bagian dari kerajaan, yang saat itu bertepatan dengan masa dinasti Bani Umayyah, yang berkuasa sejak tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, sampai tahun 133 Hijriah atau 750 Masehi. Menjadi bagian dari orang-orang kerajaan, orang tua Malik bin Dinar tentu lebih memilih anaknya, untuk menggantikan posisinya kelak di kerajaan. Sehingga setiap hari ia membawa putranya menuju kerajaan. Selain untuk mengajarkan beragam pekerjaan di sana, harapan orang tuanya juga agar anaknya bisa membantunya. Dan benar saja, Malik bin Dinar semakin senang menjadi bagian dari kerajaan. Setiap hari ia selalu datang pada kerajaan. Selain untuk bergaul, terkadang juga datang bertugas untuk menggantikan ayahnya, yang memiliki halangan untuk mendatanginya. Selama tidak ada kegiatan yang menghalanginya, setiap hari ia selalu mendatangi kerajaan. Akan tetapi, dibalik pergaulan bebasnya, justru menjadikan Malik bin Dinar terlena dalam kegiatan yang tidak manusiawi, sehingga semua perbuatan yang dilarang dalam Islam ia lakukan dengan senang hati. Tak perlu ini haram dan dosa, yang penting hidupnya bisa bahagia, dan bisa melakukan apa saja dengan kehendaknya sendiri. Saat itu, ia sudah memiliki jabatan tinggi di kerajaan, yaitu sebagai keamanan. Dengan gajinya yang tinggi, hidupnya hanya digunakan untuk berfoya-foya, minum kamar, zina dan semacamnya sudah menjadi kegiatan yang biasa ia lakukan. Sheikh Abu Bakar al-Shafi'i mengisahkan kisah itu. Ia mengatakan, ketika malam di pertengahan bulan Syaban, dan malam itu bertepatan dengan malam Jumat, aku meneguh kamar kemudian tidur, dan tidak sholat isyah. Ketika Malik bin Dinar sedang tidur pulas, tiba-tiba dalam tidurnya ia bermimpi, bahwa kiamat seakan-akan telah datang. Trompet telah ditiup, orang mati dibangkitkan, semua makhluk dikumpulkan. Kemudian ia mendengar suatu gerakan di belakangnya. Namun, ketika ia lihat ternyata ada ular yang sangat besar, yang membuka mulutnya untuk memangsanya. Di saat yang bersamaan, ia sangat terkejut dan lari sekut tenaga, agar bisa terhindar darinya. Di tengah-tengah kebingungannya, ia menemukan sosok seorang Sheik, yang berpakaian putih sedang duduk dengan tenang. Malik bin Dinar berkata kepadanya, Wahai Sheik, tolonglah aku, lindungi dari ular itu, akan tetapi Sheik itu justru menyuruhnya untuk berlari, karena kekuatan ular itu melebihi kekuatannya. Mendengar jawabannya itu, Malik bin Dinar semakin panik, dan lari jauh hingga menaiki tebing neraka. Di saat yang bersamaan, neraka berkata kepadanya, Kembalilah, karena engkau bukan penduduk neraka, mendengarkan ucapan neraka, dengan senang hati ia meninggalkannya. Hanya saja, ular itu tetap saja mengejar untuk memangsanya. Kemudian, Malik bin Dinar pergi menuju satu tempat. Di tempat itu, ia melihat tirai-tirai yang di dalamnya terlihat. Banyak anak-anak kecil bersama dengan para malaikat, termasuk anaknya yang mati di usia balita. Akan tetapi, lagi-lagi ular itu, terus mengejar untuk memangsanya. Di saat yang bersamaan, sang anak berkata, Ayahku, demi Allah, kemudian ia melompatlah ke sana anak panah, dan dia ulurkan tangan kirinya pada tangan kanan ayahnya sembari menariknya, dan, mengulurkan tangan kanannya pada ular besar itu. Namun seketika itu, ular yang awalnya hendak memangsa ayahnya tiba-tiba menghilang. Setelah itu, sang anak mendudukan ayahnya, kemudian berkata kepadanya dengan membacakan ayat Al-Quran, yang artinya, Wahai ayahku. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara kusuk mengingat Allah, dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Quran Surat Al-Hadid ayat 16 Malik bin Dinar menangis sejadi-jadinya, kemudian berkata kepada anaknya, Wahai anakku, ceritakanlah kepada aku tentang ular, dan syek yang berpakaian putih itu, sang anak kemudian menjawab, dia adalah pekerjaanmu yang buruk, yang selama ini engkau kerjakan, maka ia akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Sedangkan dia syek itu, adalah pekerjaanmu yang baik, namun engkau melemahkannya, hingga tak memiliki kemampuan, untuk menolong pekerjaanmu yang buruk. Kemudian Malik bin Dinar terbangun, dan sangat menyesal hingga menangis sejadi-jadinya. Ia juga menghancurkan semua botol minuman, dan bertobat kepada Allah.